Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu kita akan mencoba menyelesaikan sebuah soal medan listrik Yang diakibatkan oleh dua muatan Yaitu muatan Jadi nanti Medan Yang diakibatkan di titik A Ya Atau pada muatan A Yang diakibatkan oleh Muatan keduanya nanti adalah Ki B Dan muatan berikutnya adalah Ki C Jadi nanti Masing-masing muatan akan memberikan gaya Tolak-menolak Gitu ya Kenapa ini? Karena ini positif Ini positif Ini juga positif Ini positif Nanti Ini gaya-gaya nanti tolak-menolak Antara Ki A dengan Ki C Ini nanti tolak-menolak Kemudian Ki B Dengan Ki C juga tolak-menolak Sedangkan Ki B dengan Ki A juga telah menolak Oke Nah Sekarang kita akan coba Ini konsepnya ya Kemudian Berikutnya Yang harus kita ketahui adalah Konsepnya adalah Dari Dari gambar Kita coba menggambar konsepnya dulu Ini nanti Karena Muatan ini adalah Muatan Ki A Ki A Tadi dia telah menolak ya Nanti gambarnya keluar nanti Nah Kita cari dulu sudutnya disini berapa Segitiga itu Sudut totalnya Yaitu 180 berjat Berarti kalau Kita cari sudutnya Maka 180 itu dikurangi dengan 45 Kurang 45 Misalnya adalah 90 berjat Ini nanti 90 berjat Oke Itu konsep yang Itu untuk konsep yang kedua Kemudian Karena dia Menghasilkan dua medan Yaitu E AC Dan E AB Yang ini AB Maka Dalam Rungus vektor Berarti Medan resultannya Nanti Ini yang disebut dengan EA Bila medan yang dialami EA itu Mencarinya dengan Menggunakan Jalan vektor Nah Ini rumusnya adalah E Yang sultan Ini disebut juga dengan EA disini ya Ini harus sebagai akar Akar dari berapa Akar dari EA C Dikodatkan ditambah EA B Dikodatkan ditambah 2 EA C Dikali EA Dikali Cos 90 Aja Nah ini 90 Ya Berarti ini juga 90 Berarti ya Oke Nah kalau sudah paham Dengan konsep yang Ketiga ini Saya akan Apu Sudah Oke sekarang Kita buat diketahui 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 Dikis sedikit ya Dikis-sini diketahuinya Apa yang diketahui dari soal Ini ada Key Ini 0,4 Ini berarti 0,4 Ini Berarti 0,4 Tetapkan 2 titik Yaitu Key A Sama dengan Key B Yang besarnya adalah 0,4 Mikroklor Kemudian Jarak Disini ada Jarak Dimana jarak Dari titik A ke B Itu sama dengan Titik A ke C Yang besarnya 30 cm Atau 5,3 ya Kalau kita Jadikan ke meter Nah Karena nanti Kita dapatkan Apa Dari soal Yang ditanya adalah E A Maka bisa langsung Kita jawab Dengan Beberapa analisa Yang tadi saya berikan Jadi E A itu Akan dihitung Dengan E A C Ditambah E A B Ini kuadrat Masing-masingnya Kita tambahkan Dengan 2 E A C Kali E A B Dikali Cos 60 derajat Panjang Banget Ya Nah Kalau kita Hitung Karena Ki A Sama ringan Ki B R A Sama ringan R A B Sama ringan R A C Maka Diperoleh Nanti E A C Sama Dengan E A B Jadi kita Ambil Sama Satu Kita Ambil A A B Berarti Nanti K Kali Ki B Per R A B Dapatkan Hasilnya K 9 Kali 10 Pangkat 9 Dikali Ki B A Boleh 0,4 Kemudian Kita Bagi Dengan 0,3 Kuadrat Ini Saya Lupa Ini Kuadrat Sehingga Nanti Diperoleh Hasilnya 4 Kali 10 Pangkat 4 Newton Per Kulam Berarti Rumus Yang Di Atas Bisa Kita Bikin Lebih Simple Lagi Itu Akhirnya Akan Menjadi 2 E A C Kuadrat A B Tari Kita Sama Sama Saja Nah Ini Hasilnya 0 Ini Perhatikan Ini Hasilnya 0 Karena K 90 0 Kalau Kita Bisa Bisa Ngitung Berarti E E A Sama Dengan Akar 2 Kali E A C Akar Akar 2 Akar 2 Akar Akar Karena Ini Kuadrat Berarti Bisa Langsung Keluar Ya Berarti Akar 2 Oke Kita Dapatkan Laksinya Ulang Lagi Berarti 4 Berarti Assalamualaikum Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum